Intro Saat ini kulkas menjadi barang yang awam dimiliki oleh banyak orang Tidak terkecuali bagi para penghuni kos dengan keterbatasan ruang Kulkas sebagai media penyimpanan yang mampu mempertahankan keawetan bahan pangan Sudah merupakan kebutuhan lagi nih guys Bagi sebagian besar masyarakat Nah guys berikut Produkpedia akan merekomendasikan 10 gulkas 1 pintu murah yang sesuai dengan budget anak kos Tapi sebelum masuk ke nomor yang pertama jangan lupa ya Ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia Dan untuk link pembeliannya seperti biasa ada di bawah ya guys Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 gulkas 1 pintu murah buat anak kos pilihan Produkpedia Sub-SJX197W Kulkas ini merupakan salah satu kulkas yang cukup sesuai digunakan anak kos Dengan warna hitam dan pilihan motif dendalion merah serta biru membuat kulkas ini terlihat elegan Kulkas ini memiliki kapasitas cukup besar yaitu 185 liter Dengan pembagian 37 liter untuk freezer dan 148 liter untuk ruang penyimanan lainnya Kulkas ini memiliki dimensi lebar 572 mm dan tingginya 1212 mm Ukuran yang tidak terlalu besar dan cukup untuk diletakkan di tempat dengan ruangan yang sepit Konsumsi listrik kulkas ini hanya 190 Watt dengan bobot 28 kg Kulkas ini dapat diperoleh dengan harga yang tidak sampai 2 juta nih guys Harga yang cukup murah untuk satu unit kulkas dengan spesifikasi yang menjanjikan Kulkas ini memiliki parian warna abu-abu dan merah Kulkas ini berkapasitas 133 liter dengan pembagian 20 liter untuk freezer dan 113 liter untuk penyimanan lainnya Kulkas ini memiliki ukuran yang cukup kecil dengan lebar 535 mm dan tingginya 977 mm Dengan konsumsi listrik 80 Watt saja Yang cukup irit nih guys menjadikan kulkas dengan bobot 24 kg ini sangat sesuai untuk digunakan oleh penghuni kos Aqua AQR D179 Brand yang cukup berpengalaman ini menawarkan kulkas AQR D179S Yang sangat sesuai untuk digunakan oleh anak kos nih guys Kulkas berkapasitas 137 liter dengan pembagian freezer 22 liter Serta 115 liter untuk penyimanan lainnya Ukuran kulkas ini hanya 500 mm dengan tinggi 1040 mm Sangat sesuai banget nih guys untuk kamar kos yang terbatas Selain itu kulkas ini memiliki konsumsi listrik 70 Watt Dan pengatur suhu manual yang membuat kulkas ini menjadi sangat irit Keren banget nih cuy Aqua D217S Kulkas yang cukup premium yang masih bisa digunakan oleh anak kos adalah Aqua D217S Dengan kapasitas mencapai 178 liter yang sangat besar Membuat kulkas ini memiliki dimensi yang cukup besar juga Yaitu 500 mm dan tingginya 1285 mm Pembagian ruang penyimpanan adalah 22 liter untuk freezer Dan penyimpanan lain 156 liter nih guys Bobot kulkas ini hanya 26 kg Serta memiliki konsumsi listrik 96 Watt saja nih guys Aqua D190S Kulkas ini berkapasitas 162 liter Yang dibagi menjadi 26 liter untuk freezer Dan 136,5 liter untuk penyimpanan ruangan lainnya Konsumsi listriknya hanya 80 Watt saja Kulkas ini berdimensi 468 mm x 1260 mm Yang menjadikan kulkas ini terlihat ramping dan sangat mewah nih guys Bobot kulkas ini hanya 27 kg Dan kulkas ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau Politron Beleja PRA 18BN Politron melawarkan kulkas premium dengan kapasitas 180 liter Yang sangat besar namun hanya menggunakan konsumsi listrik sebesar 80 Watt saja nih guys Dengan reprigiran 135A menjadikan kulkas ini kurang begitu maksimal Namun masih cukup untuk anak kos nih guys Media HS 65 liter Kulkas ini memiliki banyak fitur menarik nih guys Seperti auto depros dan kompartemen pendingin yang dibuat terpisah Selain tidak memakan ruangan yang terlalu besar Kulkas ini tersedia pula mekanikal temperatur kontrol Dan pintu yang dapat dibalik Kalian dapat menyesuaikan dengan kemampuan tangan Baik itu kiri maupun kanan nih guys Cukup sesuai banget untuk kamar kos nih guys GARS 06DR Berbeda dibandingkan kulkas lainnya produk ini dilengkapi dengan teknologi yang canggih Serta dilengkapi dengan desain yang mewah dan kekinian nih guys Untuk menjaga keamanan makanan di dalamnya Kulkas ini dilengkapi dengan kunci Serta pintu yang dapat dibalik Dan kaki yang dapat diatur pun Menjadi salah satu fitur andalannya nih guys Untuk dayanya sendiri Kulkas ini termasuk kulkas yang hemat listrik nih guys Keren banget Toshiba GR RD 196 CC DMF Toshiba sebagai brand yang cukup lawas juga menawarkan produk kulkas yang sangat irit Dengan konsumsi listrik 65 Watt nih guys Mampu untuk mendinginkan kulkas dengan kapasitas 160 liter Dengan repregeran 600A menjadikan kulkas ini mampu menyalurkan suhu dingin ke seluruh bagian kulkasnya Kapasitas yang cukup besar menjadikan dimensi kulkas ini berukuran 520 mm untuk lebar Dan tingginya 1120 Masih cukup kecil untuk ukuran sebuah kulkas satu pintu nih guys Namun sayangnya kulkas ini hanya dibekali dengan satu parian warna saja Yaitu warna hitam nih guys Dan yang terakhir adalah Kulkas ini merupakan kulkas keluaran Jepang yang dibuat dengan tampilan yang elegan nih guys Sebagai pelengkapnya kulkas ini dibuat dengan fitur hemat listrik Jadi biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran listrik akan sangat minim Produk ini dapat diletakkan di meja ataupun lantai nih guys Karena didesain sangat mini dan tidak memakan banyak tempat di kamar kos Pada bagian atas kulkasnya ini dibuat dengan datar Sehingga bagian atas dapat dijadikan tempat untuk meletakkan beberapa peralatan Fitur menarik dari kulkas ini adalah kemampuan untuk dapat mendinginkan dengan lebih cepat Karena banyaknya fitur yang tersedia Kalian dapat menjadikan sebagai pilihan utama untuk ditempatkan di kamar kos nih guys Itulah tadi beberapa referensi kulkas satu pintu murah untuk anak kos Jika teman-teman sedang membutuhkan kulkas mungkin referensi tersebut dapat digunakan Untuk disesuaikan dengan kebutuhan serta budget teman-teman ya Untuk link pembeliannya ada di deskripsi video Selamat berbelanja Sampai jumpa di produk-produk berikutnya Dadah